Meraknya aksi pembakaran lahan yang dilakukan oknum perusahaan di wilayah Sumatera dan Kalimantan membuat bencana kabut asap melanda Indonesia. Peri Mursi dan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang yang ditemui Sabtu 3 Oktober 2015 mengungkapkan sejauh ini total perusahaan sebanyak 34 perusahaan dari wilayah Sumsel, Riau, Jambi, Kalbar dan Kalteng terindikasi melakukan pembakaran lahan. Dan untuk tahun ini semua perusahaan yang bermasalah dengan HGU yang berada di wilayah hotspot dilarang untuk memperpanjang HGU-nya. Kalau terhadap lahan-lahan yang sedang dalam proses pengajuan, izin pasti kita tidak segera berikan. Jadi dalam suasana sedang terbakar ini kita tidak akan keluarkan satu lembar pun izin, baik itu permohonan baru maupun perpanjangan. Hal senada juga diungkapkan Alex Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan. Pemprov Sumsel menegaskan untuk tahun ini tidak ada perpanjangan HGU untuk perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran untuk membuka lahan baru. Hal ini sebagai wujud keseriusan pemerintah pusat maupun daerah untuk memperlakukan sanksi tegas. Pak Relius Satria, Sriwijaya TV